Intro Shalom selamat pagi Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita bersyukur pada Tuhan Karena kasih karunianya pada pagi hari ini Kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Dan tidak kekerangan suatu apapun Untuk melandaskan segala kegiatan kita pada hari ini Mari bersama-sama kita akan membaca Dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita berdoa Alam Bapak dalam kerjaan di surga Terima kasih untuk setiap kasih kesetiaan kepada kami semua Pada pagi hari ini kami bangun Kami akan melaksanakan berbagai aktivitas kami Namun sebelum itu, kiranya Tuhan menolong kami Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Biarlah firman ini boleh menjadi bagian daripada hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih pada edisi hari ini Rabu 10 Mei 2023 Renungan hari yang teraya kita terambil dari kitab Masmur pasal 102 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 Masmur pasal 102 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 Di bawah judul, doa minta tolong dan doa untuk siun Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kehadapan Tuhan Tuhan, dengarkanlah doaku Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat Sendengkanlah telingamu kepada aku pada hari aku berseru Segeralah menjawab aku Sebab hari-hariku habis seperti asap Tulang-tulangku membarah seperti perapian Hatiku terpukul dan layu seperti rumput Sehingga aku lupa makan rotiku Oleh sebab keluhanku yang nyering Aku tinggal tulang-menulang Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan Aku tidak bisa tidur Dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan Oleh karena marahmu dan gerammu Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang Dan aku sendiri layu seperti rumput Amin firman Tuhan Ada pun tema kita pada hari ini Yaitu Tetap berharap pada Tuhan Tonton batak Orang-orang Uang Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Ketika Anda tertekan karena masalah Siapa Orang yang terdekat Yang kepadanya Anda menyampaikan masalah yang sedang Anda alami Dalam pembacaan Masmur 102 Menggambarkan ratapan kehidupan tentang kehancuran Yerusalem Sekaligus merupakan doa untuk pemulihan kota tersebut Pemasmur menunjukkan kesedihannya akan kehancuran Yerusalem Pada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua Selain itu Pemasmur menilai seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya Dan tidak menjawab doanya Walaupun demikian Pemasmur tidaklah putus asa Karena dalam kondisi seperti itu Pemasmur tetap meyakini Bahwa Tuhan akan mendatangkan pemulihannya Pengharapan Pemasmur ini tampak dalam pengakuan akan kekuasaan dan kemurahan hati Allah Pada ayat yang ke-13 Pemasmur sangat yakin bahwa Allah akan memulihkan Yerusalem Meskipun dia tidak dapat melihatnya secara langsung Tetapi dengan iman Pemasmur percaya bahwa keturunannya akan melihat pemulihan yang akan datang dari Allah Penderitaan yang dialaminya Membuat Pemasmur berharap kepada Allah Dan terus mengingatkan dirinya Bahwa ia adalah manusia ciptaan Tuhan yang lemah Dan sangat terbatas di hadapan Allah Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Dari masmur ini Mengingatkan kita untuk tetap hidup Dalam pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Walaupun beban hidup kita sangat berat Yang melandah kita Ada sebuah puisi dari Henry Francis Yang berjudul Tinggallah sertaku Hari-hari hidup yang singkat cepat berlalu Suka cita bumi redup Kemuliaannya sirna Perubahan dan kerusakan kulihat di mana-mana Oh Tuhan yang tak berubah Tinggallah sertaku Ku tak takut akan musuh Selama engkau di dekatku Sakit tak berarti Air mataku tak lagi getir Di mana sengat maut Kemenangan kubur Ku tetap menang Jika kau tinggal sertaku Tetaplah berharap pada Tuhan Tuhan Yesus berkati kita semua Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Allah Bapak dalam kerajaan surga Tahan tentinya kami Mengucap syukur kepadamu Untuk setiap Kasih karuniamu Anugeramu kepada kami semua Pada hari ini kami sudah membaca Dan merenungkan sebagian dari firman Kiranya apa yang kami renungkan bersama-sama Boleh menjadi bagian dari hidup kami Kiranya Tuhan Sentiasa mengajarkan kami Untuk tetap setia berharap Kepadamu Ajar kami untuk Tidak berputus asa Dalam kondisi Sulit-sulit kami Dan Tuhan lah yang menjadi Sumber pengharapan yang kokoh Sebentar kami akan melakukan Segala aktivitas kami masing-masing Kiranya Tuhan menonton Menyertai kami semua Berikan kami kesehatan, kekuatan Untuk menjalani hari-hari kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Demikianlah Renungan Hari Antoraya kita Pada edisi hari ini Selamat beraktifitas Semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton